Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Serius Niar M. Pesi Kepala Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Bintang Pada kesempatan kali ini Izinkan saya membagikan praktik baik yang saya lakukan Dengan judul DREAM Sebagai 5 prinsip pengelolaan sekolah Dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Saya selaku kepala sekolah Terlebih dahulu memberikan informasi dan pemahaman kepada guru Tentang apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi Pembimbingan dan pembinaan ini dilakukan Agar guru dapat memetakkan kebutuhan siswa Agar guru dapat membuat kelas lebih menyenangkan Agar guru dapat membuat perencanaan pembelajaran Dan agar guru dapat membuat penilaian pembelajaran Yang sudah dilaksanakan SD IT Bintang merupakan sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka Dengan model mendiri berubah Dan selaku kepala sekolah Saya berkomitmen untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka Dan memimpin sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah Visi SD IT Bintang adalah Mewujudkan siswa yang cerdas, unggul, mandiri, dan berkarakter Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Dari visi tersebut tercermin bahwa Pembelajaran yang berlangsung di SD IT Bintang Sangat memfokuskan kepada siswa Dan mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi Namun kenyataannya di SD IT Bintang Pembelajaran berdiferensiasi belum terlaksana secara baik Masih ada guru yang belum mampu menjawab kebutuhan siswa Masih ada guru yang mengajar apa adanya Sehingga tidak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki siswa Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Berdiferensiasi tentu memiliki tantangan Tantangan yang saya hadapi adalah Bagaimana menemukan sebuah pengelolaan yang tepat Sehingga mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi Saya membuat 5 prinsip pengelolaan sekolah yang diberi nama DREAM Dalam bahasa Inggris DREAM berarti mimpi Mimpi kita bersama bahwa anak-anak Indonesia Akan nyaman dan menyenangkan berada di sekolah Dan sekolah bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan mereka Penerapan 5 prinsip DREAM diawali dengan Memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru Dan seluruh warga sekolah Hal ini dilakukan agar adanya persepsi yang sama Terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan 5 prinsip DREAM adalah Yang pertama D. Delightful Menyenangkan Pembelajaran yang menyenangkan adalah kebutuhan siswa Delightful dapat dilakukan pada Yang pertama pada kegiatan ekstra kurikuler Berilah kepercayaan kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstra kurikuler Sesuai dengan minat dan bakatnya Yang kedua Delightful dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru Tentang bagaimana mengelola kelas secara menyenangkan Delightful dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada guru maupun siswa yang berprestasi Prinsip yang kedua adalah Religius Dalam hal ini sekolah harus mempunyai landasan yang jelas dan terarah Bahwa pendidikan harus berprinsip pada pengokohan nilai-nilai agama di samping aspek-aspek lainnya Turunan dari prinsip religius ini adalah Yang pertama penyediaan tempat ibadah Yang kedua pengajian guru-guru untuk menambah keilmuan keagamaan Yang ketiga sedekah jumat Hal ini untuk membiasakan anak-anak memberi Selanjutnya adanya kegiatan sosial kemasyarakatan Seperti bakti sosial, khitanan masal yang melibatkan siswa dalam pelaksanaannya Selanjutnya bisa dilakukan dengan peringatan hari-hari besar agama Nah dalam hal ini bisa dilakukan pameran karya P5 dan pentas seni siswa Prinsip yang ketiga adalah enerjik Guru yang enerjik adalah guru yang diminati siswa Turunan dari prinsip enerjik bisa dilakukan yang pertama dengan happy morning Untuk mempersiapkan fisik dan mental siswa dalam mengikuti pembelajaran Dibutuhkan aktivitas pagi yang bersifat enerjik dan menyenangkan Happy morning butuh dilakukan Kegiatan ini bisa dilakukan berdoa pagi, senam pagi, solawatan, menghafal Al-Quran Dan bernyanyi asma'ul husna dengan gerakan Selanjutnya prinsip enerjik bisa dilakukan dengan kegiatan satu sampah sejuta masalah Dalam hal ini berilah pemahaman kepada siswa Bahwa kelas yang bersih adalah sumber kenyamanan Karena itu satu sampah saja bisa menjadi masalah Di SDIT Bintang siswa-siswa sudah terbiasa mengambil sampah yang dilihatnya Kemudian membuangnya ke tempat sampah Yang ketiga bisa dilakukan dengan berbagi praktik baik dengan membentuk kelompok diskusi Saya melakukan pembimbingan kepada guru dan sharing antar guru-guru Tentang pembelajaran yang berfokus kepada kebutuhan siswa Dalam pembimbingan ini saya menyampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka Dengan pembelajaran berdiferensiasi Prinsip yang selanjutnya adalah Aktif Satuan pendidikan akan berkembang saat seluruh unsur yang ada di dalamnya aktif Aktif dalam hal ini adalah Yang pertama guru aktif melaksanakan program-program sekolah Kemudian guru aktif meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik Dan aktif membangun kelas yang menyenangkan Selanjutnya aktif dalam hal ini adalah Sekolah aktif melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada Prinsip yang kelima adalah Mandiri Keberlangsungan satuan pendidikan akan berjalan efektif Dari upaya kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh sekolah Prinsip mandiri dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain Demi terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi Selanjutnya prinsip mandiri dapat dilakukan dengan program, kegiatan, ayo berkebun Banyak manfaat dari kegiatan berkebun yang dilakukan Selain agar anak-anak suka makan sayur Kegiatan berkebun yang dilakukan juga untuk menjaga lingkungan dan untuk menampah kesenangan Selanjutnya prinsip mandiri bisa dilakukan dengan ayo berkarya Untuk mendukung gerakan literasi dan numerasi kurikulum merdeka Saya selaku kepala sekolah Terus melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada guru dan siswa Untuk terus melakukan karya Saat ini daftar buku yang ada di pojok baca STIT Bintang Yang bertambah dengan terbitnya karya-karya dari kepala sekolah Guru dan siswa SDIT Bintang Dan Alhamdulillah Buku yang diterbitkan juga dipakai oleh sekolah lain Untuk menambah daftar bacaan pada perpustakaan sekolah dan untuk pendampingan siswa di kelas Tentunya hal ini menambah kemasukan sekolah Sehingga sekolah semakin mandiri 5 prinsip dream yang saya lakukan Untuk terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di STIT Bintang Sangat diapresiasi oleh seluruh warga sekolah dan komite STIT Bintang Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan Dirasakan berhasil baik Dapat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi Dampak dapat diuraikan menjadi Yang pertama Meningkatnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran di kelas Dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah Yang kedua Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas Yang ketiga Hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-ratanya meningkat di kelas Yang keempat Guru menjadi lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran Yang kelima Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap sekolah Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan Di SDIT Bintang, Kecamatan Ringin, Kabupaten Deliserdam Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Semoga praktik baik ini dapat diterapkan dan dilakukan di sekolah-sekolah lain Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh